Apa yang anda lakukan ketika sapi anda mengalami prolap atau keluarnya rahim dari saluran rahimnya Coba dilihat video ini selengkapnya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang, selamat bertemu lagi di channel kita Kali ini kita akan menangani prolap uterus atau broyong pada sapi perah Sapi perah yang mengalami prolap ini terjadi ketika satu hari setelah beranak di tempatnya bapak surat Sapi yang prolapsus uteri dalam kondisi tidak berdiri, makanya kita coba untuk diberdirikan Karena untuk reposisi prolap uterus lebih bagus, lebih enak ketika posisi sapinya berdiri Kita coba berdirikan dengan menyiram dengan air dingin ke kepala dari sapinya Setelah disiram dengan air dingin, akhirnya sapi bisa berdiri Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencuci uterus yang keluar dari rahimnya ini Kita cuci dengan air sampai bersih Sehingga tidak ada kotoran yang menempel ataupun luka-luka Kita cek ya apabila ada luka, kita bersihkan juga lukanya Sapi yang mengalami prolap uterus ini placentanya belum bersih Sehingga kita ambil koteledon placentanya yang masih menempel di karun kula induk sapi dengan hati-hati Pastikan proses pengambilannya sangat hati-hati Sehingga mengurangi pendaraan dari uterusnya Sapi perah ini termasuk masih kuat, masih sehat Karena prolapsus uterusnya terjadi pada malam harinya Kemudian paginya peternak langsung menghubungi saya Tingkat keberhasilan dari penanganan prolap uterus pada sapi perah yang seperti ini Termasuk masih bagus Karena kondisi sapinya yang masih bagus dan minimnya pendaraan pada uterus sapi Memasukkan uterus ke dalam saluran peranakan sapi Cukup menguras tenaga Jadi diharapkan untuk peternak meminta tolong kepada peternak lain untuk membantu memasukkan Tentu saja dibantu oleh petugas kesehatan terdekat yang sudah berpengalaman menangani prolapsus uterus pada sapi Proses selanjutnya yaitu memasukkan uterus ke posisi normalnya Karena cuma dua orang, saya dan peternak yang ada di situ Sehingga proses pemasukan uterus ke saluran rahimnya tidak terdokumentasi Dan akhirnya kita jahit vulvanya menggunakan jahit dan juga talinya menggunakan tali rafia Yang tidak terserap oleh lukanya Sehingga nanti ketika sudah satu bulan setelah dijahit Bisa dengan mudah kita ambil tali rafianya Setelah itu kita injeksi antibiotik untuk menghindari infeksi yang ada di saluran peranakan Kemudian juga vitamin Kita sarankan kepada peternak agar posisi dari sapi kaki belakang lebih tinggi daripada kaki depan Sehingga ketika mengejan dia tidak akan bisa keluar lagi Uterusnya akan aman Demikian video kita kali ini tentang penanganan kasus prolapsus uterus pada sapi perah Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para peternak sapi perah ataupun sapi potong Sekian dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton